Shut up and sit down Hai mudah-mudahan pengalaman pagi ini bisa menginspirasi yang lain untuk silahnya mengambil manfaat ya dari apa yang saya kerjakan hari kita akan masuk ke Classroom masuk ke Google klik Classroom terus masuk ke pengelolaan Classroom Buka Classroom ini tampilannya saya Inggris ya tidak tampil dalam bahasa Inggris titik tiga di kanan atas lalu terjemahkan ya di bawah ada tampilan Inggris Indonesia sahabat Tunggara silahkan klik Indonesia nanti akan berubah ke bahasa Indonesia nah ini yang tadinya bahasa Inggris sekarang berubah menjadi bahasa Indonesia kita masuk ke Classroom ke sahabat Tunggara akun Google saya ada dua Tunggara channel sama dunia belajar yang saya gunakan untuk proses pembelajaran di Classroom saya menggunakan dunia belajar kita buka dunia belajar di pagi-pagi setiap jam 7 sampai jam 8 saya memantau kegiatan pendidikan karakter dan literasi nah kali ini saya akan membuat tugas tetapi menggunakan tugas yang sudah dikirim kemarin saya akan menggunakan tugas kemarin untuk tugas hari ini ya buka saja terus klik Classroom atau tugas kelas lalu buat atau create Nah apa yang diklik yang diklik adalah reuse post ya menggunakan kembali postingan yang sudah dilakukan klik reuse post Nah apa yang akan digunakan kembali misalnya yang saya gunakan adalah daftar hadir klik Nah kalau sudah klik ada tanda reuse reuse nya diklik muncul tinggal ganti tanggalnya sekarang tanggal 13 kalau sudah dirubah tanggalnya silahkan diklik klik assign atau tugaskan nah ini udah ditugaskan yang berikutnya saya akan menggunakan tugas yang kemarin yaitu laporannya ya laporan untuk pendidikan karakter sama sama ya prosesnya klik create atau tambah klik reuse post Nah apa yang akan kita gunakan lagi di seleksi ya dipilih saya akan menggunakan laporan pendidikan ya laporan kegiatan klik ketaporan pendidikan karakter dan literasi lalu klik reuse ya mudah muncul draft tugas yang kemarin tinggal ganti tanggalnya dari tanggal 12 menjadi tanggal 13 kalau sudah dirubah tanggalnya tinggal tugaskan dunia belajar posting tugas baru jam 616 dunia belajar posting hal baru jam 6 lebih 14 nah ini yang daftar hadir ya kita cek yang daftar hadir ya untuk pendidikan karakter dan literasi ini questionernya nama tanggal daftar hadir kehadiran ada hadir izin sakit atau yang lainnya ini yang akan dibaca oleh murid kita ya baik kita akan melihat hasilnya ya kita akan melihat hasil dari di abisian anak-anak klik yang ini edit klik respon hari ini masih kosong kita cek caranya ngecek bagaimana ya tinggal klik yang ada tanda ke hijau di sini ya di sini akan ke Google dokter nah ini sudah ada respon responnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian hadirannya nah ini ada contoh yang dia tidak mempunyai pelajaran dan karena pamannya meninggal putri merian dari seperti itu ya hasilnya untuk absen jadi tidak harus merekap selama ini sudah disediakan di classroom atau di hubungan ketip dan tidak akan terhapus kecuali kalau kita hapus ini ya demikian sahabat lembara untuk kegiatan saya hari ini itu yang saya lakukan pagi-pagi yaitu menyiapkan kelas mengabsen selapuan kelas dan mempersiapkan untuk berangkat ke kantor selama BDE terima kasih semoga video kali ini bermanfaat